Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kitab Asyamailul Muhammadiyah Karya Atirmidhi Menggambarkan bagaimana para saksi mata Menyaksikan langsung detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad SAW Anas bin Malik R.A Berkata Terakhir kali aku memandang Rasulullah SAW Yakni Tatkala tirai kamarnya dibuka pada hari Senin Aku memandang wajahnya Pakaikan kertas musyaf Dalam keindahan dan kebersihannya Orang-orang sholat di belakang Abu Bakar Hampir saja terjadi kegonjangan di antara umat Kemudian Abu Bakar memerintahkan umat Agar tenang Abu Bakar memimpin mereka Tirai kamar Nabi SAW dibuka Dan Rasulullah SAW Kedapatan telah wafat pada akhir hari itu Kesaksian yang bersumber dari Anas bin Malik ini Juga dikeluarkan pula oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim Siti Aisyah Umul Muminin Roti Allah Wanha Berkata Aku menyandarkan Nabi SAW ke dadaku Kemudian beliau minta diambilkan pispot Untuk buang air kecil Beliau buang air kecil pada pispot itu Setelah itu Setelah itu beliau wafat Di dalam sahib Bukhori Ada pula yang semakna dengan ini Dalam bab magasi Kemudian Siti Aisyah Umul Muminin Roti Allah Wanha Juga berkata Aku melihat Rasulullah SAW Sewaktu beliau menghadapi maut Di sampingnya ada mangkuk berisi air Rasulullah memasukkan tangannya Kedalam mangkuk itu Kemudian menyapu wajahnya dengan air Kemudian beliau berdoa Allahumma a'ini ala mungkarutil maut Ya Allah tolonglah aku Dalam menghadapi kesulitan maut Kisah ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Firmidhi dalam sunannya Umul Muminin Siti Aisyah RA juga menceritakan Aku tidak membayangkan lagi Kemudian wafat seseorang Setelah aku melihat beratnya Wafat Rasulullah SAW Siti Aisyah juga mengatakan Manakala Rasulullah wafat Para sahabat berselisih paham Tentang pemakamannya Abu Bakar berkata Aku mendengar sabda Rasulullah Yang tiada aku lupa Beliau bersabda Allah SWT Tidak mewafatkan seorang Nabi Melainkan beliau dikubur pada tempat yang paling disenanginya Oleh sebab itu Kuburkanlah beliau pada tempat tidurnya Siti Aisyah juga mengatakan Sesungguhnya Abu Bakar mencium Nabi SAW Setelah beliau wafat Umul mu'minin Siti Aisyah Rati Allah Juga berkata Sesungguhnya Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW Setelah beliau wafat Maka ia menempelkan mulutnya Di antara kedua mata beliau Dan ia letakkan kedua tangannya Di atas kedua lengan Nabi SAW Abu Bakar berkata Wahai Nabi Wahai kawan yang tulus Wahai kasih Anas bin Malik Roti Allah Bercerita Pada hari Rasulullah SAW Memasuki kota Madinah Bercahaya segala sesuatu yang ada di Madinah Namun dikala beliau wafat Muramlah rasanya segala sesuatu yang ada di Madinah Kami tidak melepaskan tangan-tangan kami dari tanah Dan sungguh kami telah mengepurnya Rasanya hati kami Tak mempercayainya Umul mu'minin Siti Aisyah Roti Allah Wanha Menerangkan Rasulullah SAW Wafat pada hari Senin Muhammad Al-Bakir Mengisahkan Rasulullah SAW Wafat pada hari Senin Jenasahnya tertahan pada hari itu Dan malam selasa Beliau dikuburkan Pada malam rapur tengah malam Sufyan dan yang lainnya berkata Terdengar suara bermacam-macam canggul Di akhir malam-malam Dalam kesaksian yang panjang Salim bin Ubaid bercerita Tadkala Rasulullah SAW Beliau sempat pingsan Kemudian sadar kembali Beliau bersabda Apakah waktu sholat telah tiba Para sahabat menjawab Iya Kemudian beliau bersabda Perintahkan Bilal Agar memandangkan adhan Dan perintahkan Agar aku bakar sholat menjadi imam Bersama umat Selanjutnya Salim berkata Kemudian beliau pingsan kembali Kemudian sadar kembali Seraya bersabda Apakah waktu sholat telah tiba Para sahabat menjawab Iya Kemudian beliau bersabda Perintahkan agar Bilal Memandangkan adhan Dan perintahkan agar aku bakar Melaksanakan sholat bersama umat Siti Aisa R.A.W. berkata Kepada Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Ayahku amat merasa Bila ia berdiri Di tempat Rasulullah Mengimami Ia akan menangis Dan ia Takkan mampu berdiri Bagaimana sekiranya Engkau perintahkan saja Orang lain Salim Bercerita lagi Kemudian beliau Pingsan lagi Lalu sadar kembali Seraya bersabda Perintahkan agar Bilal Mengumandangkan adhan Dan perintahkan Agar aku bakar Melaksanakan sholat Dengan umat Sesungguhnya kalian Wahekam wanita Bagaikan wanita-wanita Pada masa Nabi Yusuf Maksud dari perkataan ini Adalah dalam menyatakan Perasaan yang tersembunyi Kemudian Salim Melanjutkan ceritanya Maka Bilal Diperintahkan Ia pun Mengumandangkan adhan Dan Abu Bakar Diperintah Ia pun sholat Bersama umat Menjadi imam Kemudian Rasulullah S.A.W Agak berkurang Rasa sakitnya Maka beliau bersabda Carikan untukku Orang yang bersedia Memapahku Maka datanglah Buroiroh Dan seorang Laki-laki lainnya Kemudian Rasulullah Bertilekan Pada keduanya Tatkala Abu Bakar Melihatnya Ia pun Mengundurkan diri Dari kedudukannya Sebagai imam Namun Rasulullah Mengisyaratkan Agar ia Tetap di tempat Akhirnya Abu Bakar pun Selesai Mengerjakan sholat Menjadi imam Kemudian Rasulullah Wafat Maka Umar bin Khotab Roti Allah Berkata Demi Allah Tidak ada seorangpun Yang ku dengar Menyebut Rasulullah Wafat Melainkan Akanku pancung Dengan bedanku ini Saling menceritakan Umat pada waktu itu Tidak mengetahui Hal itu dapat dimengerti Sebab sebelumnya Tidak ada Pada mereka Seorang Nabi Maka sewaktu Umar Berbuat demikian Umat hanya berdiam diri Kemudian mereka berkata Wahi Salim Berangkatlah Engkau menemui Sahabat Rasulullah Abu Bakar Dan panggillah Ia kemari Kutemui Abu Bakar Sewaktu ia sedang Berada di dalam masjid Kudekati dia Sambil menangis Karena kebingungan Tatkala ia melihat aku Ia pun bertanya Apakah Rasulullah Telah wafat Aku pun menjawab Sungguh Umar berkata Tak seorang pun Yang ku dengar Menyebut Rasulullah Wafat Melainkan Ia akan ku panceng Dengan bedanku ini Abu Bakar berkata Kepadaku Sudah berangkatlah Maka berangkatlah Aku bersamanya Setibanya Orang-orang Telah masuk Ke rumah Rasulullah Untuk itu Ia berkata Wahai Umat Muhammad Berilah aku jalan Kemudian mereka memberi jalan Untuk Abu Bakar Ia menghampiri jenazah Rasulullah Bersimpur Dan menyentuhnya Seraya membaca Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat 30 Yang artinya Sesungguhnya Engkau akan mati Dan sesungguhnya Mereka pun akan mati Para sahabat bertanya Wahai sahabat Rasulullah Apakah Rasulullah telah wafat? Abu Bakar menjawab Ya Taulah mereka Bahwa benar Apa yang terjadi Mereka berkata Wahai sahabat Rasulullah Apakah dilakukan Solat jenazah Pada Rasulullah juga? Abu Bakar menjawab Ya Mereka bertanya lagi Bagaimana caranya? Abu Bakar menjawab Serombongan masuk Kemudian bertakbir Membaca sholawat dan berdoa Kemudian keluar Setelah itu Masuklah serombongan berikutnya Lalu bertakbir Membaca sholawat dan berdoa Lalu keluar Sampai semua orang berbahagia Mereka bertanya lagi Wahai sahabat Rasulullah Apakah Rasulullah juga dikebumikan? Abu Bakar menjawab Ya Mereka bertanya Dimana? Abu Bakar menjawab Di tempat beliau wafat Dimana Allah menjabut rohnya Pada tempat itu Karena Allah tidak menjabut rohnya Melainkan pada tempat yang baik Yakinlah mereka Bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar Kemudian ia memerintahkan mereka Agar yang memandikan beliau Adalah sepupu beliau Dari garis keturunan ayah beliau Orang-orang wajirin bermusyawaroh Tentang khalifah sesudahnya Maka berkatalah mereka Temuilah teman-teman kita Dari kelompok Ansur Kita ikut Sertakan mereka bersama kita Pada perumusan perkara ini Gulungan Ansur berkata Dari gulungan kami seorang wakil Dari gulungan kalian juga seorang wakil Umar bin Khotok berkata Siapakah gerangan yang dapat menandingi orang yang memiliki tiga keutamaan Ia adalah salah seorang dari dua orang Dikala keduanya Abu Bakar dan Rasulullah berada dalam gua Dikala itu Rasulullah bersabda Janganlah kau berduka cita sesungguhnya Allah bersama kita Surat Ataubah ayat 40 Siapakah gerangan orang yang berdua itu Salim melanjutkan ceritanya Kemudian Umar mengulurkan tangannya Maka mereka para sahabat berbayat kepada Abu Bakar Dan seluruh umat pun ikut memberikan bayat kepadanya Dengan bayat yang tulus ikhlas Anas bin Malik berkata Tatkala Rasulullah sedang dilanda uzur Yang membawa beliau wafat Berkatalah Fatimah Aduh sengsaranya Rasulullah bersabda Tidak ada kesengsaraan atas ayahandamu Sesudah hari ini Sesungguhnya telah datang Apa yang tidak bisa luput dari seseorang Yang maut kepada ayahandamu ini Pertemuan nanti akan terjadi di hari kiamat Riwayat surat juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Sunan Ibn Majah dan Sunan Nasa'i Ibn Abbas berkata Rasulullah tinggal di Pekah setelah menjadi Rasul 13 tahun Di sana beliau mendapat wahyu Di Madinah 10 tahun Beliau wafat dalam usia 63 tahun Perkataan Ibn Abbas ini juga dikeluarkan Dalam hadis Imam Bukhari Bab Hijrah dan Hoswah Dan dalam sahih muslim Juga terdapat dalam bab keutamaan Terima kasih telah menonton!